Kita fahami bahwa semua hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Hati ini sangat lemah. Dalam riwayat yang lain, hati manusia itu seperti ada di atas ujung dahan. Pohon, kemudian ada di antara dahannya. Kemudian disitulah, di ujungnya itulah hati manusia. Di mana dahan selalu terkena angin, terkena ini dan terus diumbang-ambingkan angin, demikianlah hati. Keadaannya di hadapan kebaikan dan keburukan. Di hadapan kebaikan dan keburukan begitu mudahnya. Terkadang diajak baik, terkadang tahu-tahu buruk. Demikian seorang semangat, tahu-tahu loyo. Seorang di atas kebaikan, tahu-tahu diajak kepada keburukan. Demikian mudahnya hati berbulak-balik dari kebaikan dan keburukan. Maka seorang hamba senantiasa meminta pada Allah. Ya Allah yang membulak-balikkan. Ini masalah hati yang dibolak-balikkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah dan Allah yang maha mampu untuk membulak-balikkan hati manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!